Hai hai diners, welcome back to the Nol English YouTube channel Masih barengan aku, Uli Fah Dan sekarang kita bakalan ngebahas soal to false fracture dan juga pembahasannya Gimana? Here we go! Oke kita akan nomor 11 ya Nah kita lihat, kita cari apa dulu? Kita cari verbnya ini, became Setelah itu nggak ada verb Berarti kita nggak perlu nambah verb lagi tanpa conjunction Karena satu conjunction harus ada dua verb Berarti asalah langsung verb Terus dia juga salah Langsung verb juga Still receive, verb dua Nah ada B dan C Oke kita lihat yang B itu sebenarnya disini ada conjunction yang di reducing Tapi reducing disini itu bentuknya itu aktif Jadi salah karena kita butuhnya yang bentuk aktif yaitu receiving Kalau mau pakai conjunction yang di reducing Nah reducing begini ya, kalau mau yang bentuk reducing aktif Nah yang benar adalah C C itu adalah apa? To infinitive To infinitive itu bukan verb ya Oke dan salah satu tanda kalau ini harus menggunakan to infinitive itu Kita lihat disini ada the first The first, the first, the only one gitu Bisa langsung tau tuh Bisa langsung kita tandain kalau itu itu harus bisa menggunakan to infinitive In 1938, Pearl S. Buck became the first American woman to receive the Nobel Prize for Literature For Literature Di tahun 1938, Pearl S. Buck ini menjadi Wanita Amerika pertama yang menerima penghargaan Nobel untuk sastra Terima kasih telah menonton! Oke next selanjutnya kita nomor 12 Now consider an art form quilt in making originated as a means of fashioning bed covers from beads of fabric that otherwise blah 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 Oke kita lihat disini kita cari apa verbnya Ada originated Ada verb lagi enggak? Hmm Enggak ada Oh iya Ini now consider an art form ini sebagai kata keterangan aja Ada now kata keterangan Jadi consider disini enggak usah kita perhatikan sebagai verb Nah disini ada that conjunction Berarti satu verb Sedangkan disini kita perlunya bola tidak lengkap Nah antara B sama D sama-sama ada kata kerjanya Oke Sebenernya dua ini bisa digunakan yang lebih tepat yang tidak memiliki guna Nah consider an art form of color Nah consider an art form quilt in making originated as a means of fashioning bed covers from beads of fabric that otherwise had no use Sekarang dipertimbangkan sebagai sebuah bentuk sunni Pembuatan selimut kain perca ini berasal dari cara pembuatan penutup tempat tidur dari potongan-potongan kain yang tidak mempunyai guna Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Oke nomor tiga belas Oke kayak biasa kita cari mana verbnya Ada word characterize satu Ada juga have Berarti dua verb Butuh conjunction Yang gak ada conjunctionnya berarti salah D salah ya gak ada conjunctionnya ABC udah ada conjunctionnya Tapi disini kita bisa ngeliat satu kata kunci lagi Yaitu ada or Itu pasangannya weather dan juga either Dua-duanya ini pasangannya itu or Tapi kita gak bisa memakai either Karena either itu gak bisa membentuk sebuah anak kalimat Gak bisa membentuk kalimat lagi yang ada subject sama verb Verbnya Yang bisa itu cuma weather Disini ada subjectnya Ada verbnya gitu Ada anak kalimat yang bisa dibentuk ya The early years of the United States government Were characterized by a debate Concerning whether the federal government Or individual states should have more power Tahun-tahun awal pemerintahan Amerika Serikat itu Ditandai dengan sebuah perdebatan Mengenai concerning apakah pemerintah federal Atau negara bagian Itu harus mempunyai kekuatan yang lebih besar Terima kasih telah menonton! 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 Di sini, beneath the street of a modern city itu adalah keterangan waktu atau adverb of place yang diletakkan di depan bisa sebagai tanda kalau ini adalah sebuah bentuk soal inversi Inversi itu gimana sih? Jadi inversi itu ketika verb itu bisa diletakkan di depan sebelum subject Jadi verb duluan baru subject ya Nah di sini langsung aja kita tembak Yang verb duluan mana? Yang D ini, verb habis itu subjectnya the network Beneath the street of a modern city Exists the network of columns, cables, pipes, and tunnels required to satisfy the needs of its inhabitants Di bawah jalan-jalan kota modern terdapat jaringan tembok, kolom, kabel, pipa, dan terowongan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan penduduknya Terima kasih telah menonton! Oke kita ke nomor 15 The province of Newfoundland has blah 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 Than any other region of North America In which the first language is English Kita cari lagi Verbnya ada berapa? Oke di sini ada is verb Juga has dua verb Konjangsen ada in which Udah pas pulanya Jadi gak usah nambah verb lagi Tambah konjangsen Jadi deh salah Ada is verb ya Next berarti ini pola perbandingan Di sini The langsung ketemu sama the ini Ini gak bisa ya Salah Nah Antara A dan B It's di sini Bukan begini juga polanya Gak bisa Gak bisa ngasih pronoun di sini Yang bener adalah A Longer history The province of Newfoundland has A longer history Than any other region of North America In which the first language is English Provinsi Newfoundland ini Mempunyai sejarah yang lebih panjang A longer history Daripada Wilayah lain Di Amerika Utara Yang pada awalnya Berbahasa Inggris Oke itu dia Soal tufo yang udah kita bahas Gimana? Kalau masih mau ada yang ditanyain Langsung aja Tulis di kolom komentar Dan jangan lupa juga Buat like Subscribe Juga nyalain notifikasinya Biar kamu gak ketinggalan Video terbaru dari kita Bye 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 bye